Intro Hai Youtubers, anak pingin kembali lagi bersama kalian. Sosok wali kota Tangerang, Arif Rahadiono Wismansyah, ramai jadi buah bibir publik. Pasalnya, Arif Rahadiono Wismansyah baru-baru ini terlibat adu sidir dengan Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli. Konflik keduanya berawal dari Pidatumen Kumham pada Selasa 9 Juli 2019 saat meresmikan gedung Poltekib dan Politeknik Imigrasi di kota Tangerang. Yasona menyebut pemerintah kota Tangerang menghambat penerbitan izin mendirikan bangunan IMB. Arif pun merespon pernyataan itu dengan menghentikan pelayanan masyarakat di kawasan lahan Kemen Kumham yang ada di Tangerang. Lalu siapakah wali kota Tangerang Arif Rahadiono Wismansyah ini? Pria kelahiran Tangerang 23 April 1977 ini menjabat sebagai wali kota Tangerang dua periode berturut-turut sejak 2013. Karir politik Arif menanjak sejak ia digandeng Wahidin Halim menjadi wakil wali kota di Bilkada Tangerang pada 2008. Ia naik menjadi PLT wali kota Tangerang 2013 selama dua bulan karena Wahidin Halim diberhentikan secara hormat. Setelah itu pada 2013 Arif diusung Partai Demokrat untuk maju sebagai calon wali kota dalam Pilkada Tangerang 2013 bersama dengan Sahruddin. Saat itu Arif harus melawan empat pasang kandidat lain. Arif dinyatakan menang dengan mengantongi sekitar 340 ribu suara atau 48,01 persen. Pada 2018 Arif bersama Sahruddin mengajukan diri kembali. Kali ini pasangan petahana tak memiliki lawan. Maka dari itu pada Pilkada 2018 Arif Sahruddin hanya melawan kotak kosong. Ia pun menang melawan kotak kosong dengan perolehan suara sebesar 609.428 suara atau 84,7 persen dari total suara sah Pilkada tersebut. Saat pencalonan Pilkada 2018, ia didukung ke hampir seluruh parpol yang ada, yakni Partai Demokrat, PDIP, Golkar, P3, PKB, PAN, PKS, Gerindra, Hanura, Nasdem, PSI, dan Perindu. Berdasarkan situs resmi Pemkot Tangerang, sebelum berkiprah di dunia politik, Arif merupakan seorang pengusaha sukses yang bekerja sebagai Presiden Direktur Rumah Sakit Sari Asih Globe. Pria yang pernah belajar di Western Michigan University Amerika Serikat itu memasukkan nuansa pelayan Islami di rumah sakitnya. Terima kasih.